Halo, nama saya Arsan Makarin Alhaq. Umur saya 21 tahun, saya berasal dari Persib, Bandung. Posisi di sayap kanan, winger, right winger. Formasinya 4.33. Dari Keeper ada Maringa dari Keeper Arema. Terus di center back ada Paceko. Terus sama Irian. Ada sama Fahrudin. Yang siap kanannya ada Asnawi. Siap kirinya... Siap kirinya... Eh, Rizky Fazrin. Siap kirinya Rizky Fazrin. Oke, ditambah satu aja. Kenapa milih Maringa jadi Keeper-nya? Karena sangat berpengalaman. Terus juga dia tuh kayak... Kalau udah ada di depan gaung tuh kayak bener-bener besar gitu. Emang bener-bener keren aja gitu. Emang bener-bener bagus gitu. Oke, Maringa ya. Nanti itu barisan bertahan sama Keeper Uda. Sekarang ke tengah nih, tengahnya ketiga, sewa aja. Tengahnya ada Evan Dimas. Terus... Ada... Julfi Andi. Sama Witan. Witan Sulaiman ya? Ya, Witan. Witan Sulaiman kalau di tengah. Oke. Kenapa memilih Evan Dimas? Karena visinya bagus. Terus juga... Mainnya juga... Ya... Masa kan suka pemain yang... Ya, visinya bagus gitu. Kayak... Pinter juga main mulanya gitu. Oke, itu dari Evan Dimas ya sama pemain tengahnya. Tiga-tiga. 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 Nah, sekarang depannya nih striker sama dua sayap. Kalau dua sayapnya... Di kanannya ada... Egy Maulana Fikri. Di kirinya... Privat. Privat Bagas. Strikernya ada... Odem Wingi. Odem Wingi yang dua dera. Ya, yang dua dera. Kenapa Odem Wingi sih? Wah... Katanya... Dulu kan waktu Odem Wingi masih main kan Aslan belum ke Liga 1 ya. Kalau dilihat itu kayak... Keren gitu. Terus visi jadi striker. Terus feeling golnya juga bagus banget. Oke. Nah, sekarang kita ngobrol dikit. Pengen tahu perjalanan arasan dari awalnya sampai akhirnya bisa ke Persib Senior. Nah, itu perjalanannya gimana ya? Dari kecil atau... Mungkin pas SSB. Dari SSB. Dari SSB. SSB sih waktu itu ada Tiki Taka. Di Cembuluit. Nah, dari situ langsung ke Super Progressive. Liga 3. Terus ke Pekalongan. Pekalongan juga Liga 3. Abis itu langsung ke PON. PON Jawa Barat. Yang kemarin. Yang tahun 2021. Yang ke Papua. Abis itu ke Bandung United. Baru ke Persib. Kemana Bandung United itu? Oh, berarti tim profesional pertama bukan Persib ya? Bukan. Bandung United. Yang masih Liga 3. Bandung United itu? Ya, Liga 3. Berarti pas ke Persib itu langsung senior masuknya? Ya, langsung. Langsung senior. Jadi belum... Bukan dari... Maksudnya... Bukan dari kelompok umur ya? Ya, bukan dari kelompok umur. Belum pernah di Kelat gitu. Oh, berarti yang tadi di Bandung United itu Pekalongan itu senior semua? Senior. Liga 3. Liga 3. Dan belum pernah di Kelat ya? Belum, belum pernah. Oh, oke. Itu tadi adalah berarti perjalanan singkat. Arsan kenapa bisa ke Persib. Nah, tapi Arsan masih di Bandung. Masih di Bandung. Ikutin Persib dari masih kecil. Ya. Kira-kira Arsan pemain Persib yang Arsan suka. Yang Legend-Legend siapa aja? Boleh sebutin. Yang sih inget Arsan nggak ya? Ya. Robby Darwish. Terus... Ekaram Dhani. Sama... Ajat Sudrajat. Ajat Sudrajat. Cuy itu main lama-lama ya. Sama Robby. Tapi itu kan tadi 3 pemain yang... Maksudnya menurut Arsan Legend lebih Persib. Tapi ada nggak sosok pemain Persib yang jadi... Panutan buat Arsan yang kayak... Membuat Arsan mainnya seperti ini gitu? Ehm... Dari Legend atau... Boleh-boleh yang Persib sekarang atau boleh yang Legend? Panutan lah gitu. Ehm... Banyak sih. Kalau misalnya dari Persib... Apalagi dari Persib sekarang. Itu kayak... Ada Do... Bang Juppe. Kayak Ajis. A Erwin. Juga sering kayak di lapangan kayak... Ngasih tau gitu. Arsan harus kayak gini. Kasih latihan tuh harus kayak gimana gitu. Jadi... Ehm... Mulai dari pengalaman. Dia juga sering berbagi pengalaman kan ke Arsan juga. Terus... Waktu latihan juga. Jadi ke Arsan jadi ke motivasi gitu. Biar bisa lebih baik lagi gitu. Jadi setiap latihan tuh harus bener-bener... Datang kesini tuh... Emang bener harus buat latihan gitu. Bukan buat main-main gitu. Jadi harus fokus di lapang fokus gitu. Iya. Jadi pembimbing di lapangan. Nah, mau ngomong-ngomong Persib. Menurut Arsan. Pemain sayap Persib ya. Sayap kan apa? Sayap ya? Pemain Persib. Sayap ya? Pemain Persib. Sayap yang... Ini bagus banget nih. Saya cuka sama gaya pernaianan dia. Mau yang sekarang, mau yang dulu boleh. Banyak sih A. Hampir semua sih. Apalagi yang sekarang sih. Wanutan juga. Posisi dari posisi Arsan gitu semua. Jadi... Arsan bisa banyak belajar dari... Kan beda-beda nih. Dari Abo. Terus A. Erwin. Terus dari Ciro juga. Bang Fred. Semuanya kan punya karakternya beda-beda gitu. Cara mainnya beda-beda juga gitu. Jadi... Arsan bisa banyak belajar dari mereka gitu. Jadi kayak... Oh ini A. Erwin. Kelebihannya di sini. Terus... Abou di sini gitu. Jadi Arsan bisa kayak... Motivasi O. Arsan bisa lebih. Lebih gitu. Kayak gitu. Oke. Nah... Terus kalo misalnya... Depensib sendiri. Itu... Kalo misalnya... Kalo misalnya... Arsan... Lagi gak tanding gitu ya. Sebagai seorang atli. Itu... Yang dipersiapkan itu apa aja sih? Maksudnya biar menjaga kebungaran. Bukan. Biasanya sih... Misalnya libur nih. Kayak kemarin dikasih libur dua hari. Misalnya... Satu hari itu bener-bener rest. Satu hari besoknya baru mulai latihan mandiri gitu. Sendiri gitu. Kayak... Pagi-pagi misalnya latihan sama bola. Terus sorenya ada... Ada gym gitu. Ada... Ada fitnessnya gitu. Kalo Maksud, jadi dari tim pelati juga... Walaupun kita libur tetep-tep-tep. Iya. PR lah kalo gimana. Nah... Arsan tuh umurnya berapa tadi? 21. 21 ya. Masih muda kan kayaknya. Nah... Punya ini gak kayak saran atau masukan buat... Adik-adik kita di Indonesia yang ingin jadi pemain... Sepatula profesional. Nah di umur arsan yang masih muda... Gue udah bisa main juga profesional yang satu. Masukkan untuk adik-adik. Kapan yang supaya menjadi umur profesional? Yang pertama... Berdoa... Terus... Kerja keras. Terus juga harus selalu yakin gitu. Percaya. Yang penting konsistensi ya. Kalo di bola harus bener-bener tekun gitu. Jangan sampe... Berhenti atau gak kayak mikir. Udah lah gak akan jadi gitu. Menyerah gitu. Jangan gitu. Harus terus tekun. Harus gigi. Harus... Bener-bener kayak yakin gitu. Kalo suatu saat bisa jadi pemain profesional. Insya Allah. Allah juga baka gak kasih jalan. Kalo misalnya... Diri-diri kitanya masih yakin gitu. Kalo kita tuh bisa jadi pemain profesional. Jadi harus bener konsisten. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk nonton video lainnya ya.